Hai selamat sore gue sekarang lagi di studio kan di studio di ruangan box2box mau rekaman tapi sebelum itu mau bikin video tentang bukan Bagaimana mengalahkan MU dari dibawa oleh tapi titik lemah MU dibawah oleh Gunnar Solskjaer Oke ini gua baca beberapa komen sebelumnya di YouTube sebenarnya gua agak beberapa yang bikin gua agak kesel kenapa karena seolah-olah gua itu paranormal pada saat gua bikin video mengalahkan Liverpool dan itu benar mengalahkan Spurs MU dan itu juga benar jadi it's not about winning or losing oke yang seolah-olah gua memprediksi bahwa MU akan menang lawan Spurs dan City menang lawan Liverpool enggak yang gua utarakan adalah titik lemah kedua tim itu titik lemah Liverpool dimana apapun hasilnya dan itu terbukti titik lemah Spurs dimana pada saat lawan MU dan itu terbukti jadi bukan masa menang kalah atau gua paranormal dan lain-lain because I'm not oke jadi jangan sekali-sekali tanya soal prediksi dan lain-lain gua keplak lu satu-satu ketemu gua mau bahas sekarang menjelang FA Cup pada malam bagaimana bukan titik lemahnya MU di bawah sosial seperti apa ya kita lihat bahwa MU ibarat mengalami metamorfosa semenjak ditinggalkan dan oleh Mourinho mereka bermain very lepas bahagia senang happy banget lah kelihatan dari mukanya Pogba dan lain-lain bahwa menunjukkan kualitasnya masing-masing jadi yang yang dilakukan oleh sosial itu sebenarnya very standard semua pelatih yang ngerti sepak bola modern itu akan melakukan karena dia sudah memiliki kapasitas pemain yang luar biasa dan itu mungkin dimanfaatkan lepas tidak terlalu strik DMnya kalau nggak matis dengan Herera tergantung lawan tapi kalian lihat di 2-3 match terakhir bahkan lawan pas mereka menang lawan Spurs kalian lihat bahwa titik lemah mereka itu ada beberapa satu di Jones Jones itu sama Harry Kane benar-benar di obok-obok oke nah kalau seandainya ada striker yang dipegang Jones dia itu sangat lambat mungkin dia kuat dengan bola belah atas kuat dengan body charge tapi kalau dia harus megang seorang lakaset contoh dan malam ya dengan skillnya lakaset itu sangat bisa untuk dimanfaatkan kalau gue jadi jadi Arsenal gue akan kalau seandainya lakaset main dengan Auba gue akan bilang lakaset yang pegang Jones Auba ke Lindelof atau siapa ya kenapa biar membiarkan lakaset bermain main to main jadi Auba itu harus jaga jarak sehingga lakaset berada dalam posisi main to main terhadap Jones dan itu sangat gampang dilewatin jadi kedua pemain jangan terlalu rapat lebih dimanfaatin kelemahan dari Jones satu kelemahan kedua kalau kalian lihat dari beberapa match terakhir MU selalu keteteran di babak kedua menurut gue menurut gue itu masalah fisik pada saat fisik kita drop menurun konsentrasi kita udah melemah dan sangat kelihatan organisasi yang dilakukan MU di babak pertama sangat berbeda dengan babak kedua terutama setengah jam terakhir oke gue cek di google gue cek berapa kilometer larinya pemain MU musim lalu ternyata sesuai dengan prediksi gue mereka itu tau nomor berapa dari 20 tim di Premier League nomor 20 jangan kaget di musim pertamanya Mourinho berarti mereka larinya itu paling sedikit musim kedua Mourinho larinya berapa kilometer nomor 19 dari 20 tim jadi tetap jelek masuk ke musim ketiga nampaknya tidak ada perubahan diambil alih oleh oleh Gunnar Solskjaer dimana dia meminta bahwa para pemain ini harus bermain lebih mobile disitu sangat kelihatan bahwa konsentrasi sudah menurun karena strategi yang diterapkan oleh oleh ini butuh konsentrasi yang luar biasa dalam arti ada empat lini striker pemain depan attacking midfield defense midfield sama center back jarak empat ini itu harus lebih rapat lagi jadi kalau bola ke kiri mereka semua lari ke tengah biar bisa di passing hanya satu orang biasanya wingback yang berada di nempel di garis sayap kanan oke nah kalau ini bola di kasih crossing ke sayap berikutnya ini kan semua bergeser dan ini sering dilakukan oleh MU untuk mendisorganize defense defense lawan ini bisa dimanfaatin terutama di babak kedua babak kedua geber lebih main speed lebih main counter attack fokus ke main to main membiarkan rakaset bermain lawan Jones lini tengah yang penting ini yang kedua masalah fisik MU yang di babak kedua drop dan itu bisa dimanfaatkan yang ketiga pemain paling memiliki peran paling penting menurut gue di MU itu Paul Pogba oke Paul Pogba dengan tandemnya Herrera cuman Herrera ini kita gak tau kita gak tau apakah Ole menempatkan dia sejejar dengan Matic atau menempatkan dia lebih ke depan dengan lebih offensive oke karena Ole pun juga seringkali melihat apa namanya permainan Arsenal dimana Arsenal bisa dibilang bermain cukup offensive cukup ke depan dan itu bisa dimanfaatkan dengan bermain dengan 2 DM mengandalkan 4 pemain depan nah Paul Pogba ini otaknya MU sekarang kalau menurut gue jadi dia yang ngatur apakah serangan ini dari sayap apakah serangan ini dari tengah apakah serangan ini dari kanan dia mengatur and passing dia sangat kuat memegang bola bahkan dia bisa dia punya syuting yang cukup bagus nah kalau seandainya Pogba ini lebih dikunci oleh Saka membiarkan orang lain yang membangun serangan bukan Pogba bukannya gak bisa bisa-bisa aja tapi peran Pogba di limited itu untuk gue serangan MU itu bisa berkurang 25-30% yang bahaya di MU tetap pemain depan pemain depan MU ini luar biasa memiliki skill memiliki segalanya sering membantu serangan sering turun sorry sering membantu defense sering turun ke bawah nah ini ini susah ini harus bisa lebih diantisipasi dalam arti jaga jaga jarak jangan bermain main to main sama mereka jangan bermain to main lebih ke zona defense saling meng-cover karena kalau lu udah Rashford pegang bola lawan yang yang dihadapi oleh Rashford itu harus ada yang cover satu oke jadi jangan sekali main main to main melawan 3 kecuali kalau bolanya like say dikasih long ball dari atas dan di atas sebelum bola sampai itu kan ada sekitar 2 detik 3 detik nah itu bisa dimanfaat then that's okay kalau enggak lebih baik bermain zona daripada main to main karena mereka sangat bagus dari sisi wall pass dari sisi positioning sekali dua kali sentuhnya bagus jadi untuk gue itu lebih baik bermain zona defense daripada bermain main to main ya jadi kira-kira gue rasa itu yang bisa dilakukan oleh pasukan Unai Emery bermain lebih ke dalam lebih santai di babak pertama kuras tenaga MU biar MU yang mengambil inisiatif biar MU yang menerang menyerang di babak kedua baru memanfaatkan kelemahan MU dan itu dalam 3-4 match terakhir sangat terbukti bahwa di babak kedua MU fisiknya itu sangat menurun dan kemungkinan besar mereka akan semoga kedua tim ini akan menurunkan walaupun cuma FA menurunkan full tim karena Arsenal tidak memiliki lapis 2 yang memadai dan selama ini mereka selalu menurunkan lapis 2 dan begitu pun juga MU walaupun kualitas pemain MU berada di atas Arsenal tapi MU yang ini tidak menutup sangat bisa di kalahkan jika Arsenal atau Unai Emery bisa memanfaatkan itu dan di babak kedua harus ada perubahan tactical lebih menyerang lebih memanfaatkan lebih menggeser Torera dan Gundesi kalau mereka bermain ke depan untuk melakukan let's say counter attack atau kalau seandainya ada counter attack bermain direct dengan long ball incer Lacassette karena Lacassette memiliki skill dan speed yang sangat gampang di untuk ngelewati Jones disitulah peran Auba yang sangat penting agar dia memberikan ruang kepada Lacassette agar dia lebih tau kapan dia harus masuk ke dalam kapan tidak ya sedikit itu tentang match ntar malem semoga MU kalah biar lebih seru karena kalau MU menang terus gak seru dan next video apa ya next video ntar kita lihat jadi bukan masalah menang kalah ya kalaupun tidak menang atau seri pun that's okay ini hanya beberapa tiga poin kelemahan dari MU yang bisa dimanfaatkan tidak hanya oleh Arsenal tapi juga oleh match-match berikutnya sehingga membuat Pange dan Tio lebih keteteran lebih deg-degan bahwa MU tidak sekuat yang mereka pikirkan oke thank you for watching kalau ada ide-ide yang itu silahkan komen di di twitter karena komen di youtube gua jarang lihat komennya terlalu banyak ratusan jadi di twitter atau di IG kalau ada yang bagus ya satu dua hari ini gua bisa bikin video lagi thanks for watching berikutnya 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 terima kasih terima kasih